Intro Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan persisi update bersama saya, Bribda Ternol di Wadu Divisi Umat Polri menggelar silaturah Mikam Tipmas di Pondok Pesantren Al-Islahudini, Kediri Nusa Tenggara Barat dengan tema terorisme musuh kita bersama Kegiatan yang diadakan pada hari Rabu 28 Agustus 2024 ini menjelaskan untuk mengajak para santri, mahasiswa dan guru di Pondok Pesantren untuk menjaga kesatuan bangsa dengan menentang adanya faham radikalisme Bertajuk silaturah Mikam Tipmas di Pondok Pesantren Al-Islahudini, Kediri Nusa Tenggara Barat Bahaya paham radikalisme di negara kesatuan Republik Indonesia menjadi permasalahan yang dapat merugikan bangsa dan masyarakat Indonesia dari tindakan-tindakan terorisme Hal tersebut yang melatar belakangi Divisi Umat Polri menggelar fokus grup diskusen bertajuk silaturah Mikam Tipmas di Pondok Pesantren Al-Islahudini, Kediri Nusa Tenggara Barat Kegiatan ini diselenggarakan oleh Divisi Umat Polri sebagai bentuk silaturah Mikam Tipmas Polri yang bertujuan untuk memberikan pencerahan pemahaman serta pendidikan bagi santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Islahudini Ketua tim fokus grup diskusen kontra radikal Kombes RD Adri Mulan Caniago menjelaskan Perlunya sinergisitas dalam menangkal paham radikal dan tindak teroris Hal ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi karakter negara Republik Indonesia Indonesia ini memang dari Sabang sampai Merauke karakter, adat istiadat, agama itu banyak Mungkin banyak yang tidak suka Mengapa sih Indonesia ini seluas ini kok bisa menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh berdasarkan Pancasila kok tidak bisa dipisah-pisahkan baik itu dari berbagai macam sisi politik, agama, ekonomi tapi masih tetap solid seperti ini ya itu adalah karakter bangsa kita nah oleh karena itu kita semua bukan poli saja yang menjaga keamanan itu jadi semua TNI, poli, dan stakeholder lainnya saya yakin dan percaya masyarakat Lombok, tutama Lombok Barat ini masih menerapkan kita bahwa silaturahmi, kekeluargaan, rasa keingin tahuan itu masih ada Sebagai pemateri yang hadir dalam fokus grup discussion Muhammad Nasir Abbas menyampaikan kepada para santri, mahasiswa, dan guru yang ada di Pondok Pusatan Al-Islahudini bahwa segala tindakan radikalisme yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia sama sekali tidak ada korelasinya dengan agama dan hal tersebut harus bersama-sama dicegah Apa korelasinya dengan agama? Nggak ada Hanya mereka menggunakan agama untuk membenarkan perbuatan mereka Itu saja, jadi salah mereka itu Agama tidak menyuruh kita melakukan kerusakan kok La tufsiru fil ab Jangan buat kerusakan di muka bumi Inna Allah la yuhibbul mumsirin Banyak ayat-ayat tentang itu Tapi mereka dengan sengaja mentargetkan Bukan bidang pertempuran Tapi mereka anggap bahwa Bom Bali, jihad Bom Periyat, jihad Bom Gereja, jihad Padahal jihad itu semua ada etika dan ada tata caranya Siapa sasarannya? Apa yang diinginkan? Indonesia merdeka atas nama jihad, Bapak Ibu Ya Kiai Haji Hashim Asyari Telah mengeluarkan dekret jihad Kemudian dipakai sama Bung Tomo dan juga Jenderal Sudirman Untuk memobilisir masyarakat melawan penjajah Jadi Indonesia merdeka atas nama jihad Jihadnya benar Dengan diselenggarakan fokus grup diskusian kontra radikal Depon Pres Al-Islahudini Kediri Nusantenggara Barat Para santri dan guru dapat membentengi diri Dari paham radikalisme sekaligus bersinergi bersama Polri Dalam mencegah adanya tindakan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa Dari Kediri Nusa Tenggara Barat, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV Sekian Presisi Update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Presisi Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Presisi Update